Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan... Pihak Komisi Pemilihan Umum telah menutup perhitungan suara Pilpres 2024 secara keseluruhan di Indonesia pada Rabu 20 Maret 2024 malam. Hasilnya KPU menetapkan Prabowo Gibran memenangkan pertarungan Pilpres 2024 dan menetapkan keduanya sebagai Capres-Cawapres terpilih. Terkait hal itu Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar atau Caimin langsung merespon tidak menerima hasil tersebut. Dalam pidatonya, bersama Muhaymin Iskandar, Anies menegaskan tentang pentingnya proses daripada hasil akhir, yang mana proses yang jujur, adil, dan bersih akan dilegitimasi oleh semua orang. Menurut Anies, tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka dikatakannya, menjadi integritas proses pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Anies menilai dalam prinsip demokrasi modern ketika melihat ketidaknormalan dan penyimpangan bukan dengan melakukan agitimasi kepada publik. Melainkan pihaknya berusaha untuk mengumpulkan semua bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim. Meskipun Anies menyadari ada pihak-pihak yang berusaha mendegradasi usaha konstitusional timnas Amin, sekaligus banyak pihak juga yang menyarankan agar tidak mengajukan gugatan penyimpangan karena kemungkinan mendapatkan keadilan yang kecil. Dia mengatakan berbagai ketidaknormalan tersebut tidak dapat dibiarkan. Di informasikan sebelumnya bahwa pihak Anies Baswedan secara resmi akan menuntut hasil dari KPU tentang Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu, Anies juga mengajak semua untuk melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum, sehingga apapun temuannya akan menjadi fakta sejarah bangsa ini. Hal lain yang juga menarik perhatian netizen, yakni keputusan pihak Nasdem untuk tidak ikut-ikutan dalam langkah tim Amin tersebut. Menurut Surya Palos, selaku Ketua Nasdem, pihaknya menerima seluruh hasil dari rekapitulasi yang diumumkan oleh KPU. Selanjutnya, ia juga menyebutkan mengapresiasi langkah hukum yang diambil oleh tim Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suruh-suruh sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi, sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media, serta jadi catatan publik. Mas Hanis dan saya maju pencalonan sebagai capres dan cawapres ini untuk membawa misi perubahan. Menghadirkan keadilan dan kemamuran bagi semua. Menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji-janji reformasi. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim, serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses pilpres kali ini. Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin. Semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada tim hukum yang dipimpin oleh Saudara Ari Yusuf Amir. Dan tentu dikawal dan didukung sepenuhnya oleh tim Amin di bawah kepemimpinan Kapten Muhammad Sawgi. Kami menyuruhkan kepada seluruh relawan dan pendukung, mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang di jalan konstitusional yang telah tersedia secara sah. Dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi, menjaga suasana kedamaian dan persatuan. Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti, adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyal lemen, semua bukti-bukti, untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan mahkamah konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah. Walaupun kami merasakan, sejak masa kampanye sampai pemilihan, terlalu banyak ketidaknormalan penyimpangan yang kami alami. Tapi kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Karena kita ingin negeri ini, negara tercinta kita ini, terus maju makin matang dalam berdemokrasi, makin matang dalam bernegara. Dan ini kita kerjakan dengan keseriusan. Kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi, membuat kita mundur mendekati masa pra-reformasi. Karena itulah kita menjaga semua proses ini secara baik, secara tertib. Walaupun itu semua kita lakukan, akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini, seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Ijinkan, kami tegaskan di sini, kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan. Demokrasi yang mengedepankan adab. Ini yang harus kita kerjakan. Karena itulah kenapa kita memilih jalur ini. Karena kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular. Tidak menular kemana? Nah, ke pemilihan-pemilihan berikutnya. Baik pil pres, nanti akan ada ratusan pil kada, akan ada pilek tingkat satu, tingkat dua, yang tidak boleh mengalami yang pernah kita saksikan sama-sama. Walaupun kami sadar kita ini dalam situasi yang tidak normal. Banyak yang menyampaikan kepada kami bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu kemungkinannya amat kecil. Berbagai pihak mengatakan ini lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu, terkait penyelenggaraan sengketa, telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang sudah terbukti melanggar etik. Bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali, sudah diberikan sanksi berkali-kali, tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya. Padahal perannya memiliki dampak pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia dan perjalanan ke depan negara kita. Meskipun kita dengar itu semua, meskipun kita saksikan ketidaknormalan itu, tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah SWT, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Keputusan yang akan mereka pertanggung jawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang akan dipertanggung jawabkan di depan anak cucu mereka di kemudian hari. Ini adalah harapan kita, dan kami yakin insya Allah mereka akan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan dari kita semua. Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan, kita dukung langkah tim hukum, dan kita biarkan segala temuan itu nantinya disampaikan dan menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ini biar menjadi catatan, biar catatan pengingat, catatan yang penting bagi perjalanan Republik ini, perjalanan bangsa ini, di masa yang akan datang. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai ini berulang lagi. Dan izinkan kami mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras, kepada seluruh tim yang telah bekerja sepenuh hati, dengan luar biasa hingga tuntas, dan kepada seluruh pendukung, seluruh simpatisan, yang tak henti menguatkan kami. Kami juga ingin sampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan izinkan kami juga mengirimkan rasa apresiasi kepada orang-orang berintegritas yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu. Orang-orang yang memilih untuk menjaga integritasnya, yang tahan dalam tekanan, tak goyang dalam iming-iming, tapi tetap bekerja dengan jujur, dengan berintegritas, untuk menghasilkan pemilu yang baik. Terakhir, kami ingin tegaskan sekali lagi. Apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT, oleh Tuhan Maha Kuasa, nanti kami akan bersama dengan gerakan perubahan. Insya Allah gerakannya akan terus bergulir, membesar ke depan, dan membawa perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan diperlukan oleh bangsa ini. Terima kasih, salam hormat untuk semua. Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.